Mahfud MD membuat statement, Indonesia hanya bisa maju saat bersatu dengan keislaman. Bagaimana menafsir statementnya Mahfud MD ini? Kalau saya menggaris bawahi tentang keislaman yang disebut di sini. Indonesia hanya bisa maju saat bersatu dengan keislaman. Saya kok melihatnya Pak Mahfud MD seperti mundur ke belakangnya. Ketika kemarin beliau menyampaikan sikap toleransinya dengan ingin memperjuangkan kesetaraan agama-agama di Indonesia dengan akan memperhatikan rumah-rumah peribadatan dan lain-lain. Tapi juga ada kontroversi karena Pak Mahfud juga adalah orang yang menolak pencabutan SKB Tiga Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Ditambah lagi dengan sekarang statementnya Indonesia hanya bisa maju saat bersatu dengan keislaman. Saya mencium adanya aroma politik identitas di sini. Bukankah kita semua berusaha untuk menolak politik identitas? Saya rasa ini sama sekali tidak akan menguntungkan pasangan cabres Ganjar Mahfud dengan statement Mahfud MD. Menko Pol Hukam itu sudah ada lebih dari 15. Tapi saudara di dalam sejarah kan tidak pernah ada Menko Pol Hukam melakukan tindakan hukum. Karena alasannya saya kan nanya koordinator-koordinator. Kalau saya, saya sikat semua. Koruptor, mafia, penjahat, narkoba. Saya ikut turun tangan. Dan itu kalau saya ada di posisi baru yang lebih luas kewenangannya. Itu nanti akan lebih banyak dan saya lakukan lebih banyak. Si Prabowo ini suka lupa kalau dia tuh lagi ada di depan kamera. Yang seharusnya dia jaim selama masa kampanye Pilpres ini. Cuma ternyata susah juga mempertahankan topeng itu. Mau dibedakin kayak gimana pun, Prabowo tetap Prabowo. Dia nggak bakalan bisa dipasangin muka helok gitu. Kedepannya mungkin si Prabowo ini bakalan dibatesin untuk nongolin muka dalam acara-acara dialog. Karena terlalu banyak diundangnya. Dan gue ngeliat orang-orang juga mulai sadar tuh. Kalau masalah di negara kita, nggak bisa diselesaikan sama joget-joget doang. Dan senyumannya si Prabowo, hello kitty. Jadi, narasi jogetin aja dan senyumin aja, menurut gue nggak digunanya dan lupain aja. Dia lagi dibangun imagenya sebagai seorang yang gemoy. Kalau cuma masalah gemoy, lebih ingat kamu bikin jung unang. Orang banyak terlena sama brand image yang sedang dibangun timnya sekarang. Tapi syukurnya, gue nggak sampai terlena. Apalagi kalau lihat track record dan beberapa blundernya dia belakangan ini, makin jelas dah kalau dia tuh emang nggak pantas mimpin negara ini. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Parah sekali nggak? Coba deh saya tanya, apa manfaat dari joget-joget seperti itu? Apakah itu bisa memberikan solusi bagi masyarakat? Bagaimana ketika tantangan ekonomi ke depan? Bagaimana ketika bahan-bahan pokok sulit? Apakah semua itu bisa dijawab dengan cara joget-joget seperti itu? Tidak kan? Apalagi Pak Prabowo ini kan sudah berumur, sudah 72 tahun. Cobalah, nggak usah seperti itu, joget-joget seperti itu. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, sekarang coba deh diingat-ingat kembali apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Beliau kan menyampaikan, mari adu gagasan dan ide, bukan adu joget-joget atau gemo-gemoan seperti itu. Ya, sekarang adu gemo-gemoan ini kan cuma gimmick doang. Nggak ada manfaatnya sama sekali buat masyarakat. Nggak ada manfaatnya sama sekali buat rakyat. Semua itu hanya gimmick untuk menutupi kelemahan Prabowo dan Kibla. Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi. Misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti. Mereka gunakan baju kaos bertuliskan Republik Rasa Kerajaan. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti. Dan mereka diam saja. Ya, politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buon ke-10 yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Pertanyaannya, kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini? Apakah mereka takut? Atau memang nggak paham apa arti politik dinasti? Pratim Seseyang Prabowo sekarang ini beramai-ramai ngajarin relawan dan pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud soal cara berkampanye. Kata mereka nih, ini kata mereka loh ya. Kata mereka, pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud supaya berhenti membongkar keburukan dari Pak Jokowi. Supaya berhenti membahas mahkamah keluarga, supaya berhenti mengorek cawe-cawe dari Ibu Iryana di urusan politik dan pilpres 2024. Kalau memang benar hasil survei Mas Ganjar dan Prof Mahfud turun gara-gara para pendukungnya terlalu bersemangat membongkar-bongkar keburukan dari Pak Jokowi, membahas mahkamah keluarga, dan mengorek-ngorek cawe-cawe Ibu Iryana di urusan politik dan pilpres 2024. Kalau itu memang benar, mengapa mereka tidak membiarkan hasil survei Mas Ganjar dan Prof Mahfud semakin anjruk lagi? Mengapa mereka jadi sibuk sendiri memberikan saran supaya kita berhenti membongkar keburukan dari Pak Jokowi? Supaya berhenti membahas soal mahkamah keluarga? Supaya berhenti mengorek cawe-cawe dari Ibu Iryana di urusan politik dan pilpres 2024? Kita patut curiga. Kita patut curiga bahwa mereka sebetulnya benar-benar tertekan akibat adanya pembongkaran keburukan dari Pak Jokowi. Akibat terus-terusannya masyarakat membahas soal mahkamah keluarga. Jangan-jangan ya, angka survei yang Prabowo dan Mas Gibran benar-benar anjlok gara-gara semua itu. Kita jangan ciut sama gertakan mereka. Teruslah berjuang buat memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Ya, jadi kalau konsultan politik Prabowo saat ini mencoba untuk memprending Prabowo itu dengan sebutan yang menurut mereka itu adalah sebuah kelucuan. Misalnya, mereka ini mengatakan bahwasannya ya, Prabowo itu adalah gemol. Kemudian Prabowo itu sering joget-joget dan lain-lain. Ya, semua itu hanyalah upaya untuk menyutupi karakter dan batak asli dari Prabowo Sugianto. Yang mana memang orangnya ini dikenal suka marah-marah dan temperamental. Bahkan mungkin teman-teman semua juga masih banyak yang belum tahu ya, bahwasannya Prabowo ini juga pernah mengeberat-geberat meja di hadapan para ulama. Coba bayangkan saja, nah ini kan mengeri sekali kalau menurut saya. Masa ya calon presiden RI, calon presiden Indonesia, tapi watak dan karakternya seperti ini. Nah ini kan memalukan sekali kalau menurut saya. Jujur saja ya, saya gak bisa membayangkan betapa tidak berakhlaknya ketika di hadapan para ulama, para kiai, Prabowo ini masih berani untuk mengeberat-geberat meja. Prabowo yang latar belakangnya militer, malah kehilangan ketegasannya dengan joget-joget itu dan bangga banget disebut gemoy. Padahal menurut teman saya, arti gemoy itu adalah gemukletoy. Bumega, malah jauh kelihatan lebih muda dari Prabowo meski usianya beliau itu jauh lebih tua. Pidato Bumega yang bicara di depan para relawan gajar mahkut itu jelas-jelas membakar semangat orang-orang yang hadir di sana. Ketika Bumega Watim menemukan tanda-tanda bahwa Neo, Orde Baru akan bangkit lagi, dia keluar dari kandang bantengnya dan mulai memimpin perlawanan. Tanda-tanda bangkitnya Orde Baru, rezim yang dulu dilawan oleh Bumega, mulai terlihat ketika pemerintahan yang sekarang memakai cara-cara yang sama dalam menggungkam demokrasi. Tanda-tandanya itu mirip banget, seperti pengerahan alat negara, merusak mahkamah konstitusi, dan menggunakan hukum sebagai alat untuk menyandera banyak tokoh politik dan banyak pejabat. Bangkitnya Orde Baru itu sangat berbahaya. Orde Baru itu punya prinsip pembungkaman demokrasi, karena demokrasi itu menghalangi absolute power. Dan absolute power itu bisa merusak banyak segi pemerintahan dan negara, seperti merusak hukum, megakorupsi, dan nepotisme yang berdasarkan keluarga dan kronik-kroniknya. Jadi saya mengikuti arahan Bumega Watim, meski saya itu bukan kader PD Perjuangan. Karena baru di Pilpres sekarang ini, situasi bahaya ini jauh di atas masalah siapa calon presidennya. Tetapi fokus pada kekancamnya demokrasi kita. Andekan tidak ada ganjar dan mahfut, saya pilih Pako. Tapi kalau ada ganjar dan mahfut, masa saya harus cari yang lain? Paket komplit, ini saya bukan karena saya penggir dengan Prabowo atau Gibran. Gunakanlah akal yang jujur yang sehat. Masa yang begini masih mau ditolak. Tapi kalau begini, saya bingung. Saya ini Jokowi. Jujur, saya ini bingung. Kenapa negeri jadi begini? Jangan maaf. Karena ini Gibran anak presiden. Terus kita anggap Gibran ini Jokowi. Ya jauh dong. Ilmu itu nggak bisa diwariskan. Ini kalau terjadi sesuatu pipres nanti, atau nggak saya khawatir, ini pipres yang terburuk. Kenapa? Ada bau-bau melanggar konstitusi. Saya nggak ingin selama hidup saya itu, saya berpihak kepada yang tidak benar. Saya lebih senang bersama orang yang kalah. Semoga Anda semua tolong gunakan pikiran Anda dalam melalui pemimpin. Kalau saya melihat, secara jujur saya harus beranggunaan akal sehat. Bukan karena saya kebencian dengan Prabowo atau Pak Gibran atau yang lain. Ini demi negara, saya harus katakan. Tidak ada alasan saya untuk menolak Pak Mahfud dan Pak Ganjar memimpin negeri ini. Kalau itu-itu ada tiga calon. Yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, tidak pasti Gibran gitu ya. Saya pilih Ganjar sama Mahfud lah. Anda lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru dua tahun, tiga tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah dilegislatif, belum nasional ya, maksudnya DPR, DPR kan DPR kan boleh ngerti nih, pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif, yang tinggal provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden loh. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertarungkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai sesetahun ini, mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebenarnya 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tentang negara, ada seperti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa hidup diri orang berani maju. Tapi yang lengkap, yang terpikirkan, itu waktu pembuktian. Saya pasti, Pak Jadir, Pak Mabut, yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak budu saya, harus menunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita tidak usah coba-coba deh. Sudah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan saja. Selama ini bagaimana. Anies Baswedan, adalah yang terbaik dan banyak baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya, dan betapa beratnya rintangan itu, Insya Allah, kita akan mampu melewatin itu. Kita akan mampu melewatin itu, dan Insya Allah, kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, Amin. Pasangan kita, Amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak, pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat, apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini, pernah menggunakan agama sebagai alat, untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat, untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin, yang punya rekam jejak, memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Makanya kalian pendukung saya, harang hukumnya membawa isu salah. Harang hukumnya. Kita sudah lelah untuk disuruh. Kita menjadi pangsa yang terpelah. Dan untuk membalikkan susah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan, apakah Anis akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan, semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anis, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anis. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar, ya 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara. Dan Ganjar akan menang. Nah itulah saya katakan, kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah, secara timpang, Anis akan bisa mengalahkan Ganjar. Anis tahu, jagoannya itu hanya akan menang, kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan, apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anis atau Ganjar. Elektabilitasnya Anis merosot ya, seiring mulai terkuatnya kontroversi dari kepemimpinan Anis di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anis adalah sosok yang didukung kelompok intoleran, yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat potong. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan, seperti yang dikuat-kuatkan pendukungnya Anis, yaitu Kadun Bin Kamret. Kafir lah, Laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anis. Jangan pernah takut melawan Kadun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok? Siap penjarakan Ahok? Takbir! 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 Siap kawal kasus Ahok? Siap! Siap kawal kasus Ahok? Siap! Betul! Betul! Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir! Allahu akbar! Takbir! Allahu akbar! Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi! Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua peribumi, ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Nah, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mas Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies, nikahnya dengan Arab lain. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia nggak kurang ke Indonesianya. Nanti 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Mas Anies mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakil Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini rasionalis. Seperti dipilihkan dari DKI dulu, mereka juga ketol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Ya, Cinanya Ahok selalu di bawah-bawah. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganjang bantai Cina. Jadi sasa aja kalau Hasan Nasby bilang Anies itu kurang mewakil Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan peribumi, sementara Arab dianggap peribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan peribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasby cuma mengingatkan, pilih presiden yang peribumi saja. Saya bilang, Nis, NT gak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Basledan yang begitu jelas Islamnya. Empat tahun, delapan bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melalami ras. Mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan itu, Nis. Banjir tetap banjir, macet tetap macet. Kriminalitas Jakarta. Anda tahu, dua menit sekali terjadi penjurus. Sekarang orang sedang kekurya, dia mau dicapreskannya. Bagaimana umat terjebak lagi, terjebak lagi, botong lagi, masuk lagi. Kalo bisa menemakan di situ, mau maju. Dan biar TNK menegakkan lompok Islam dan menyatakan perlawanan. Saya teman-teman. Tapi dia tidak lakukan itu. Kau tahu gak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air. Malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Mas Wina. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah di foto dan bisa ditunjukkan dalam lima tahun hasilnya. Kalo kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya? Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut. Di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi roh. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi. Ini dimasukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang empat. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirin. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur, lima tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Nur itu muta mata, juga muta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Takwil, besok di seluruh wilayah Indonesia, kami kata-kata. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Benar tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan, tidak orang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Tepat, di tiap jumlah. Tepat, di tiap jumlah. Kita percaya salib itu lambang mulia. Bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD 32, dari pengusaha, DPRD 32, bupati. Bupati itu kalau kerja benar, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portfolio saya lengkap. Sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif. Tapi gak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi, saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Jadi Anda gak usah khawatir. Kita gak bisa hindari. Ada orang memanfaatkan soal sara untuk kampanye. Apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini deh teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu gak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anis yang mayoritas pengasung gilafah, seperti kadron FPI dan HTI, ingin melengsirkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, Relawan Anis akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anis lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anis ada ormas pengasung gilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi Karma Ahok akan mengejar Anis Paswetan. Sehebat apapun think tank politika Prabowo untuk nutupin keangkuhan seorang Prabowo, pasti bakalan tetep kebongkar. Karena itu udah karakter. Ketemu Kiai, bukannya belajar ngaji, malah nyolot di depan dia. Terus pas ada ibu-ibu nanya, juga diresponser, Maksudnya ibu apa? Dan yang terakhir, Prabowo nggak mau diajak salaman sama sirkel orang-orang yang tadi dinyolotin. Mungkin dia ngabek kali ya. Kejadian tahun 2014 kemarin, Prabowo itu nyuekin Jokowi pas mau cipika-cipiki, udah jadi pertanda yang pertama. Terus, udah susah-susah dipoles jadi gemoy, mendadak kemarin dia nunjukin muka aslinya. Justru kita lagi ngebukain topengnya Prabowo biar anak-anak gen Z ini pada melek. Dia akan menjadi gemoy saat kampanye untuk jadi penguasa doang. Dan kalau misalkan dia fix jadi penguasa, ya itulah muka aslinya yang bakalan ditunjukin ke kalian saat kalian mengkritik dia. Mau dibedakin kayak gimana pun, Prabowo tetap Prabowo. Dia nggak bakalan bisa dipasangin muka Hello Kitty. Kedepannya mungkin si Prabowo ini bakalan dibatesin untuk nongolin muka dalam acara-acara dialog. Karena terlalu banyak blundernya. Si Prabowo ini suka lupa kalau dia tuh lagi ada di depan kamera yang seharusnya dia jaim selama masa kampanye Pilpres ini. Cuman ternyata susah juga mempertahankan topeng itu. Makanya kadang suka mendadak balik ke setelan pabrik. Tapi kalau nggak ada acara dialog, gimana dia jualannya? Kan tujuan si Prabowo dialog itu karena dia mau cari muka di depan rakyat. Terus dicari angle yang bagus beberapa menit, jepret dibikin konten video TikTok. Nah kalau selalu blunder, bingung juga kan? Jadi selamat stres untuk konsultan politiknya Prabowo ya. Dan gue ngeliat orang-orang juga mulai sadar tuh kalau masalah di negara kita nggak bisa diselesaikan sama joget-joget doang dan senyumannya si Prabowo kayak lo kiti. Jadi narasi jogetin aja dan senyumin aja menurut gue nggak ada gunanya dan lupain aja. Dia lagi dibangun imagenya sebagai seorang yang gemoy. Kalau cuma masalah gemoy, lebih imut kamu ke Kim Jong Un lah. Orang banyak terlena sama brand image yang sedang dibangun timnya sekarang. Tapi syukurnya gue nggak sampai terlena. Apalagi kalau lihat track record dan beberapa blundernya dia belakangan ini, makin jelas dah kalau dia tuh emang nggak pantas mimpin negara ini. Jadi gini, kemarin itu ada cawapres yang ya begitulah. Pokoknya seperti itu. Ada cawapres yang ya pokoknya begitulah. Gue nggak mau nyebut namanya itu. Tapi ya karena gue takut lo pada bingung siapa yang gue maksud, jadi gue tetap nggak mau sebut nama lo. Jadi kalau misalkan lo pada tahu yang gue maksud itu adalah Gibran, ya itu bukan dari gue lo ya. Enak banget ya jadi anak raja. Bisa ngelakuin apapun yang diinginkan. Aturan tinggal ditabrak. Kalau aturannya nggak bisa ditabrak ya senggol aja. Terus tinggal minta bokapnya buat ngerubah. Ya nggak? Semuanya cuma tinggal ngomong doang kok. Sampai ada lagu itu yang judulnya Andai ku jadi raja. Nah, jadi si cawapres ini kemarin bagi-bagiin susu di acara Jakarta Car Free Day. Padahal udah ada banner yang ngasih tahu kalau di acara Car Free Day atau CF Day itu nggak boleh ada acara atau kegiatan yang berbau politik. Walaupun ngelesnya sih nggak ada kok ajakan buat milih. Tapi coba lo pikir deh. Kalau dia di situ itu mau ngapain kalau bukan kampanye. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kerennya. Kan kalian udah tahu dari sebelumnya kalau acara CFD nggak boleh ada kegiatan politik ataupun kampanye. Kalau nggak boleh berarti kan dilarang. Kalau melanggar aturan harusnya diapain? Coba deh lo pada jawab itu. Kalau lo ngelanggar aturan biasanya itu diapain? Yang ngelanggar aturan kampanye siapa? Yang kena tegor siapa? Lagian, bukannya bawas lo itu harus ngawasin ya? Terus negor dan ngehukum peserta pemilu yang ngelanggar aturan. Jadi gini ya, jadi cawapres itu bagi-bagi susu di area yang harusnya itu steril dari acara-acara yang berbau politik. Nah, bawas lo-nya tahu tentang berita itu. Lo pakai akal sehat lo ya. Harusnya yang dilakukan sama bawas lo sebagai wasit itu apa? Kalau menurut akal sehat gue, harusnya itu bawas lo menghukum cawapres yang melanggar. Tapi ini kagak. Bawas lo malah negor PJ Gubernur Jakarta gara-gara cawapres itu yang bagi-bagi susu. Lucu nggak itu? Emangnya PJ Gubernur Jakarta itu ikut-ikut pemilu? Inilah permasalahannya kalau anak penguasa ikut-ikutan dalam kompetisi. Nggak mungkin anak buah bapaknya diem aja dong. Kalau dibilang mungkin, ya sangat memungkinkan kalau mereka pada ambil inisiatif sendiri untuk ngebantuin menyukseskan anak bosnya sendiri. Ya ini adalah hal yang manusiawi. Masa anak bos lo hajatan, lo pada diem aja. Pasti lo pada carmuk biar dikata anak buah yang baik kan? PJ Gubernur Jakarta itu ikut-ikutan pemilu. Kok makin aneh dan makin ngaco aja nih Bawaslu? Harusnya mereka tuh nyadar kalau posisi mereka itu sebagai wasit pertandingan. Kalau wasitnya aja ngaco dan nggak beres, gimana pertandingannya mau beres? Yang ada, tim yang ngerasa dirugiin pasti bakalan protes lah. Udah KPU-nya begitu, eh Bawaslu-nya begini sekarang. Kalau kayak gini kan kasihan anaknya yang jadi bahan bulian sana-sini. Kalau menang dibilang bantuan bapaknya. Kalau kalah namanya rusak. Dan kemungkinan besar masa depan karir politiknya hancur, nggak karuan. Bener nggak tuh? kita mau pemilu ini adu gagasan. Bukan kenceng-kencengan gas-gasan. Terus gimana solusinya? Nggak ada. Yang harusan itu, yang harusan terjadi itu bukan solusi, tapi harapan. Harapan bapaknya itu sadar kalau anaknya lagi maju kompetisi dan dia mbokyo mundur dari jabatannya. biar nggak dikira menyalahgunakan wewenang dan semua sumber dayanya sebagai penguasa untuk menangin anaknya yang tercinta. Jadi kalau udah mutusin ikut kompetisi, pas diajak debat ya nongo. Jangan kabur. Jangan ngumpet dibalik bapaknya. Apa loh? Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh kilafa seperti kadron FPI dan HTI ingin melengsahkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies selupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam maka ada 82% yang akan menghajar kadron pengasuh kilafa itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah Koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh tiga partai yaitu P3 Hanura dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies karena elektabilitas Anies semakin jatuh dan banyak kader-kader Nasdem terjarat kasus korupsi seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam partai Nasdem Menteri dari Kementerian Pertanian di mana ini juga adalah dari partai Nasdem apalagi belakangan ada 120 ribu kader dari partai Nasdem pindah ke partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem apakah ini merupakan karma dari Ahok silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies karena Anies bukan pribumi yang jelas dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja daripada Jokowi tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan lagi pula Anies juga didukung oleh Kilapa dan mendukung Anies dari orang seperti FPI dan juga HTI apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggampai kekuasaan termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama kita lihat di kasus Ahok kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan dari DP 0% OKOC kelebihan bayar Formula E banjir sumber usapan jalan rusak dan gontakan tinang ke jalan jadi saya rasa tag plan perubahan yang diusung Anies adalah tag plan merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar jadi perkataan Ahok seterbukti dan Jakarta sudah menjadi korban jangan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Anies Baswedan suara minoritas jangan lagi rasa takut untuk memilih pemimpin yang membelah hak minoritas karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara ingat di belakang Anies ada ormas pengasok hilapa seperti FPI HTI PN21 Buang saya yakin sebentar lagi Karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan begitu saja opini saya hari ini tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsirkan Pak Jokowi tuliskan pendapat kalian jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar pastikan anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini tekan tombol subscribe dan menunjukkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan